Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Intro Halo Sobat Kabarantau kembali lagi bersama kami Untuk kali ini kami akan membahas tentang driver bas wanita pertama Di daerah Sumatera Barat Yang mampu menembus jalur rimba lintas Jawa Sumatera Ya kita tahu bahwa pekerjaan ini sebagai driver bas Biasanya banyak digandrungi oleh para lelaki Simak kisah perjalanannya driver wanita cantik ini Sebagai driver bas wanita pertama Yang berani taklukan jalur rimba lintas Jawa Sumatera Sebelum lanjut ke videonya mari sama-sama Untuk jangan lupa subscribe, like, dan juga jangan lupa Untuk menekan tombol loncengnya ya sobat Agar kalian nantinya tidak ketinggalan dari video kami selanjutnya nanti Kisah perjalanan seorang driver bas wanita cantik dan gesit asal Sumatera Barat Yang mampu menembus jalur lintas Jawa Sumatera Dengan menggunakan bas POMPM Sosok driver wanita ini viral di media sosial Dan banyak para netizen yang ingin mengetahui kisah di balik perjalanannya Menjadi seorang wanita yang bekerja sebagai driver bas Pekerjaan sebagai driver bas biasa dilakukan oleh seorang pria Namun, di Sumatera Barat ada seorang driver wanita Yang menembus jalur lintas Jawa Sumatera Bayangkan driver wanita menancap gas bas dengan rute Jawa Sumatera Bukan, sebuah pekerjaan mudah bagi siapapun untuk melakukannya Saat ini siapa yang tidak mengenal diver wanita di sumber Bernama Sylvia Mahlina Caniago Dipanggil Uni Can Can alias Caniago Cantik ini Adalah salah seorang lady driver PT MPM Menjadi wanita pertama di sumber Yang menjadi seorang driver bas saat ini Sebelumnya dirinya menjadi driver wanita yang memacu gas bas selaju prima jurusan Jambi Bandung Sebelum masuk ke bas akap Driver wanita asal sumber ini bergabung di bas pariwisata satunya bas FRW Fajar Ratu Wisata Saat dirinya hijrah ke MPM dengan jurusan Padang Jakarta Yang membuat dirinya semakin terampil dan cekatan menempuh jalur ini Sang driver wanita bas PT MPM ini dikenal sangat ramah Selama di perjalanan selalu menyapa dan mudah senyum dengan sesama driver Memang, driver wanita untuk di Pulau Jawa memang sudah banyak menjadi lady driver Tapi, untuk Sumatera Barat baru kali ini ada seorang wanita Minangkabau Menjadi seorang driver wanita lintas Jawa Sumatera Sosoknya wanita yang berasal dari Lintau Buwo Kabupaten Tanah Datar ini Sekarang bekerja sebagai pengemudi bas antar kota antar provinsi POP Laju prima dengan trayek Jambi, Jakarta, Bandung Dalam penuturannya saat ditemui di Terminal Alam Barajo Kota Jambi Lina menuturkan sebelum berkarir di PO Laju Prima Dirinya, pernah mengemudikan bas pariwisata dan Transrio di Kota Pekanbaru Yang juga tempatnya mengawali karir sebagai pengemudi bas Di Basway Riau, ada sekitar 4 tahun paparnya Disebutkannya, dampak COVID-19 ikut mempengaruhi karirnya sebagai pengemudi bas Karena orderan sepi pada bas pariwisata Ia beralih ke Busway Seiring berakhirnya pandemi Ia mencoba pindah jalur kebis malam yang membuatnya berlabuh di PO Laju Prima Ketika ditanya kampungnya, dengan bangga ia menyebut Lintau sebagai kampungnya Ia berbagi kisahnya, keluarganya mulai dari kakeknya sudah menjadi driver sebagai profesi Ternyata tak hanya itu Bahkan kakeknya memiliki satu unit mobil Dodge di era 70-an yang menjadi angkutan umum Kala itu dipakai untuk angkutan dagang antar Provinsi Sumbar, Rio Ia menyebutkan, mengemudi sudah dilakoni sejak masih usia sekolah dengan membawa mobil pick-up angkutan dedak Beras milik keluarga untuk biaya sekolah Salah satu kakak kandung sekarang juga menjadi pengemudi bas pariwisata di Rio Ulasnya Bungsu tiga bersaudara ini juga menceritakan Jika mereka tiga beradik sudah terlatih mengemudi sejak kecil Kakak perempuan tertua yang berdagang beras juga terbiasa mengemudi sendiri dari Sumbar, Rio, dan sebaliknya Ia mengatakan jika saat ini ia masih berstatus driver 2 di PO Laju Prima Dan insya Allah pada bulan Maret mendatang setelah unit baru keluar Ia dipercaya membawa batangan sendiri Ketika ditanya tentang tantangan bagi wanita sebagai pengemudi bismalam Ia menyebut itu semua adalah cara menjaga diri dalam bergaul Kalau kita menjaga dan menghormati diri kita sendiri Maka orang lain akan memperlakukan baik juga Sebagai orang Minang Dimanapun kita berada Adab dan adat selalu Dun sanak selalu dicari Maka insya Allah akan aman Meski kita wanita Tegasnya PO Laju Prima sendiri adalah perusahaan yang bermarkas di Jakarta yang memiliki rute di berbagai kota Di era tahun 2000-an Bas ini juga pernah memiliki trayek ke Padang bersama PO Lorena PO Bintang Permata Sari Namun tak bertahan lama Bas ini menutup trayek ke Sumbar Sylvia Tengah populer di Youtube Dia menjadi driver wanita pertama di lintasan Sumbar Jakarta Dia sudah cukup lama membawa bas dan jelas banyak suka duka yang dialaminya Jauh dari keluarga sudah pasti menjadi dukanya Sylvia mengatakan menjadi driver itu membuat kita akan memiliki banyak teman Sukanya karena teman ramai dan kemudian juga banyak pengalaman Ungkap Sylvia Sylvia menjelaskan dia juga Apakah saya sudah makan atau tidak Ungkapnya Meski menjalani profesi tak lazim bagi kalangan wanita Dia tetap memprioritaskan menjaga adab sesuai adat Minang Intinya harus menjaga sopan santun dan tak boleh sombong Jika sombong orang akan benci Ujar wanita berhijab ini Terima kasih telah menonton Baik sampai disini dulu pembahasan dari kami Jadi kira-kira bakal ada-ada lagi ganih ya driver cantik selanjutnya Yang berani melewati lintas Jawa Sumatera Yang terkenal dengan jalanannya yang ekstrim hehehe Sebelum kami akhiri Tak lupa kami sampaikan Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga untuk menyalakan tombol notifikasinya ya sobat Agar kalian juga nantinya biar tidak ketinggalan video menarik dari kami selanjutnya Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia ya sobat Sampai jumpa di video kami berikutnya ya Bye bye Terima kasih sudah menonton video kami sampai jumpa di video kami selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton video kami sampai jumpa di video kami selanjutnya ya Terima kasih telah menonton